Dari yang paling kecil, rakyat yang paling kecil hingga presiden Yang paling bodoh hingga yang paling alim Semuanya punya tugas untuk membebaskan negeri ini Dari diperbudak oleh manusia Dan diperbudak oleh hawan nafsu Maka, mari kita bersama-sama Berusaha untuk menghentikan segala sesuatu Yang menjadikan sebab manusia diperbudak oleh manusia Dan manusia diperbudak oleh hawan nafsu Mereka sendiri Ini tugas bersama Maka ketahilah bahwa Jika ada di negeri ini Ada sebuah kegiatan Yang menjadikan sebab manusia diperbudak oleh hawan nafsu mereka Maka itu yang harus kita perangi Dan itulah yang diperangi oleh para pahlawan-pahlawan kita Segala bentuk perkumpulan Segala bentuk kegiatan yang ada di negeri ini Yang menjadikan sebab manusia diperbudak oleh hawan nafsunya sendiri Maka itu harus kita perangi Dan harus kita hentikan Jika anda merasa sebagai bangsa Indonesia Apakah anda sebagai rakyat kecil Ataupun anda sebagai seorang presiden Atau menjadi apapun Maka ketahilah tugas kita bersama adalah Membebaskan bangsa ini Dari berbudak hawan nafsu Maka mari kita tengok di kiri kanan kita Apa yang ada Media-media informasi, radio, televisi dan lainnya Apakah itu membangun jiwa bangsa kita Sehingga mereka semakin tunduk kepada Allah Atau justru itu semua menjadikan hati kita Menjadi hati yang kotor Jiwa kita menjadi jiwa yang kotor Kemudian tabiat yang beringas Karena apa? Meniru budaya-budaya di luar Islam Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan kemaksiatan Yang ada di negeri ini Dibiarkan begitu saja Karena apa? Segala perkumpulan untuk kemaksiatan adalah Memjadikan kita diperbudak hawan nafsu kita Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa teler Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa yang berzina Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa yang mudah merampok Karena tidak punya kemanusiaan Inilah tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia Khususnya kalian sebagai para santri Maka waspadalah Dengan upaya-upaya Musuh-musuh Allah yang tidak bisa masuk ke negeri ini Dengan fisik mereka Akan tapi mereka akan menjajah terus Dan berusaha menjajah Baik dengan pemikiran-pemikiran Atau budaya-budaya yang dikirim ke negeri ini Maka sangat aneh Siapapun yang merayakan kemerdekaan negeri ini Tapi dengan cara meniru gaya musuh-musuh Yang ingin merusak budaya negeri ini Penjajahan bukan penjajahan fisik saja Bahkan penjajahan fisik adalah penjajahan yang paling ringan Penjajahan yang paling merikan adalah Penjajahan akidah Penjajahan pemikiran Penjajahan jiwa Dan ini yang harus kita perhatikan Kita tidak boleh dijajah pemikiran kita Bahkan dalam segalanya pun Tidak boleh kita dijajah Oleh orang-orang yang tidak berperikamanusiaan Di dalam ekonomi harus kita bebaskan kita Daripada dijajah oleh musuh-musuh kita Akan tapi kenyataannya seperti apa Kita semuanya dijajah Budaya dijajah Kebiasaan-kebiasaan kita sudah dijajah Sehingga seorang muslim dari keluarga yang baik-baik pun Ternyata sudah berdandan dengan cara Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam Seorang keluarga muslim yang baik pun Ternyata punya gaya hidup yang bertentangan dengan negeri ini Itulah penjajahan halus yang lebih mengerikan daripada penjajahan yang terjadi pada zaman Belanda waktu itu Maka waspadalah hai kaum muslimin Dan waspadalah wahai bangsa Indonesia Kita tidak boleh lengah Jangan sampai kemerdekaan fisik ini Ternyata menjadi sebab mereka bisa menyusup kepada kita Untuk menjajah jiwa kita Menjajah iman kita Dan menjajah akhlak kita Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh